Intro Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini cukup menarik apa yang disampaikan oleh Risma Soal PDP kini seolah dituduh partai yang tidak beragama Jadi muncul spekulasi kritikan-kritikan netizen mengatakan Ada yang mengatakan berspekulasi seperti itu Tapi perlu diingat bahwa kita dalam demokrasi kita Itu sebenarnya menghargai satu sama lain Mau beragama apa begitu kan Tetapi kita harus menghargai satu sama lain Kita menjunjung tinggi pada asas toleransi kita Walaupun ada komentar-komentar seperti itu Inilah yang harus kita tahan diri Dan kita harus menghormati satu sama lain Kami tidak mendukung siapa-siapa Tetapi memberikan sebuah edukasi Bahwa mari kita memberikan sebuah stimulasi Kepada bangsa kita untuk masa depan kita bersama-sama Dan bahkan banyak komentar-komentar netizen Sangat pedas sekali ya Salah satunya seperti ini Ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali Tidak tahu kenapa komentar seperti itu Itu banyak dikaitkan dengan PKI begitu kan Risma soal PDP kini seolah dituduh partai yang tidak beragama Ini banyak sekali ini Masih ngeles ini Aku butuh PKI ini Emang sarangnya siapa Bener kan Jangan-jangan ada oknum yang memainkan peran ini Begitu Ini yang harus kita luruskan bersama Menjual agama itu Itu sangat laku sekali di era hari ini Begitu kan Tetapi perlu diingat bahwa Hal-hal inilah yang kemudian Boleh Anda mengkritik kepada siapapun Tapi jangan mengarah kepada kebencian Tetapi apa yang saya bacakan ini adalah Pro dan kontra di twitter ya Dari netizen Lo sendiri yang bilang ini Tapi kalau kita berkata sebaliknya Justru terdengar Sangat fitnah Bukan mending seolah-olah dituduh aja Kalau kita lagi marah-marah Coba kita berkaca Nah disanalah kita lihat setan Jadi ada baik Kita uduk dan beristighfar Semoga itu dapat mengusir setan dari kita-kita Masyarakat melihat dari kelakuan anggota-anggotanya Ini banyak sekali Dimana partai yang beragama Yang beragama itu para pengurus dan kader dan simpatisan partai PDP mahlangkabu Borong semua kejelekan partai di dunia hebat kan Muncul spekulasi itu Banyak sekali dibenturkan dengan hal PKI Komunis dan sebagainya Padahal itu sudah dilarang Tetapi wajarlah masyarakat dan indonesian Mewanti-wanti itu Atas munculnya dari PKI dan komunis itu Dan artian bahwa Ya wajar Karena memang Indonesia pernah mengalami seperti itu Jadi wajarlah Tidak mungkin masyarakat Indonesia Setidak akan terulang kembali Dengan hal-hal seperti itu Banyak dari gator juga matakan Muncullah komunis-komunis baru Partai tidak beragama impor Komunisnya besar dari negara Tidak beragama untuk dikerjakan Dan diberi kewenangan Mengelola sumber daya alam Untuk kepentingan yang sebesar-besarnya Bagi yang tidak beragama Yang seberagam itu orang Kalau partai mana tidak ada Beragamanya terlihat ketika Mendekati Pilpres Ini tamparan keras Begitu kan Kepada partai PDEP Seolah dituduh Itu fakta dan dilihat Bu Santik ini Berguna memiskikan rakyat Dan memakmurkan koruptor Dari dulu Yang beragama itu manusianya Kalau partai Hal yang mustahil Tetapi banyak perlu Perbandingan bahwa Kenapa muncul spekulasi Ini dituduh komunis Ini dituduh PKI Begitu kan Perbandingannya banyak Korupsi-korupsi hari ini Banyak ya Mengatasanamakan agama Terus kemudian Agama Islam Dan juga orang-orang Islam Yang korupsi Dan koruptor disitu Begitu Jadi perbandingannya itu Dalam artian Walaupun dia bukan Partai dari manapun Bukan dari partai PDEP Tentu orang Islam Banyak yang melakukan Korupsi seperti itu Begitu Karena godaan-godaan Setan itu Sangat luar biasa sekali Begitu kan Kan banyak sudah ditangkap Oleh KPK Karena kasudukan korupsi Begitu Di akhir-akhir ini Begitu kan Ini kan juga menjadi Perbandingan Tidak hanya kita dituduhkan Bahwa ini adalah komunis Melakukan ini Melakukan korupsi Tidak Tetapi orang Agama Islam Ya Yang saya tahu Bahwa dari beberapa Orang-orang yang ditangkap OTT KPK Itu kebanyakan Orang Islam juga Begitu Dalam artian apa Dalam artian Toleransi kita itu Harus menunjungi Asas itu Begitu Dalam artian Ya Inilah demokrasi kita Begitu Tetapi perlu diingat Masyarakat juga Jangan disalahkan Dan netizen juga Jangan disalahkan Mewanti-wanti munculnya Komunis dan PKI ini Yang semakin hari Semakin kelihatan Katanya seperti itu Menelihat realitas Realitas ini Seperti Pak Gatot Yang mengatakan itu Seolah-olah itu adalah Muncul spekulasi Benar Begitu kan Tetapi ya Walaupun hakikatnya Ada segelintir orang Ada cucu-cucu PKI misalnya Yang ingin bangkit Kembali Wajarlah Masyarakat Mewanti-wanti itu Begitu kan Bisa jadi Seperti itu kan Kira-kira seperti itu Logikanya Begitu kan Tidak perlu Dipermasalahkan Begitu Ketika mengatakan Oh ini akan muncul PKI dan Komunis Ya wajar Kita ini Mewanti-wanti Begitu kan Tidak ingin terjadi Kedua kalinya Bahkan ya Seperti ini Apa yang disampaikan Beritanya Di Apa namanya Di Golora Ini Risma Soal PDP Kita ini Ya Seolah dituduh Partai yang Tidak beragama Jadi bukan Seperti itu Sebenarnya Netizen itu Begini Yang saya tangkap Dari Apa namanya Dari Komentar-komentar Netizen Begini Mewanti-wanti Kemunculan Komunis Di PKI Itu sebenarnya Tidak ingin Terulang kembali Begitu Bukan-bukan Seolah-olah Tidak punya agama Dan sebagainya Begitu kan Ini Ketua DPP PDP Bidak Kebudayaan Sekaligus Menteri Sosial Tri Risma Hari ini Menyebut ada Tudingan miring Yang mengatakan Partainya tidak beragama Ia menepis Tudingan miring itu Yang mengatakan Satu fakta Yang menunjukkan PDP beragama Adalah aksi Menenam pohon Yang dilakukan PDP Bertajuk Pembukaan Penghijauan Nasional Aksi itu Katanya Merupakan Implementasi Ajaran agama Itu sangat menarik Juga Begitu kan Menenam pohon Oksigen kita Teratasi Begitu Dan dilindungi Dan bahkan Ya udara segar Itu perlu Begitu kan Untuk menghasilkan Sebuah oksigen Tetapi perlu diingat Ada yang mengatakan Begini Aksi itu Bahkan bisa menjadi Amal jari Katanya Bahkan dia berkomentar Sendiri Dari Ibu Risma Begitu kan Kita ini Seolah dituduh Partai yang tidak beragama Siapa yang menuduh itu Begitu kan Kalau yang menuduh itu Adalah netizen Ya wajar Karena memang Padahal ingin Mewanti-wanti Ingin juga Siapa tahu Ada yang memang Komunis dan PKI Bangkit kembali Begitu kan Bukan seolah-olah Dituduh Tapi dia memberikan Mewanti-wanti Tidak ingin terjadi Kedua kalinya Begitu kan Kan bisa seperti itu Karena memang Degara demokrasi Kita kan Sudah dilarang Sebenarnya Begitu kan Tidak perlu kita Diungkit kembali Begitu Ini kita seolah-olah Dituduh Tidak beragama Betul kan Tapi kita bisa Ngeraut tuh Yang merintahkan agama Tegasnya dalam sambutan Di desa Lambang Sari Dan bahkan Risma menegaskan Aksi menanam pohon tersebut Sama dengan Amal jariah Karena mengeluarkan Oksigen yang dibutuhkan Munusia Untuk hidup Ia menekankan Tanpa oksigen Munusia Tidak akan hidup Jika kita menanam Atau amal jariah kita Kader PDP Selama pohon itu Mengeluarkan oksigen Maka kita akan dapat Pahal Pahala terus menerus Sambungnya Mungkin ya muncul Spekulasi oknom-oknom Yang memainkan peran itu Bisa jadi seperti itu Begitu kan Dalam artinya Mengatasanamakan PD Lalu kemudian Mengaku komunis Mengaku PKI Dan sebagainya Bisa jadi seperti itu Karena yang dilihat publik Itu adalah Siapa partanya Bukan siapa Oknomnya Begitu Ini yang Yang dilihat Begitu kan Karena pada hakikatnya Inilah sebuah partai Begitu kan Untuk menurutnya Kader PDP Muktikan bisa melaksanakan Apa yang diberitakan Partai dari agama Selain menanam pohon Risma juga menyinggung Manover PDP Merawat lensia Orang miskin Hingga anak yatim Sangat luar biasa Sebenarnya rekam jejaknya Ini begitu kan Kalau itu dilakukan Anak yatim Bantuan dan sebagainya Tetapi jangan Sampai seperti Bulunder kepada Pak Ganjar Begitu Yang kemudian Bantuan dari Basnas Yang kemudian Dibantu kepada Kadernya PIDP sendiri Itu kan Muncul spekulasi Baru Begitu kan Ini yang tidak disayangkan Dan dilihat sebagai Hal negatif Kepada masyarakat Begitu kan Sementara itu Ketua DPP PDP Jawa Barat Ono Surono Mengatakan Kegiatan penanaman Pohon tersebut Adalah Tindak lanjut Perintah Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri Dalam rangka Putpartai 50 Bahkan Megawati Memerintahkan kadernya Untuk terus melakukan Penghijauan Dan penanaman Pohon kembali Ono mengatakan Ketika ini Berlangsung Dui 27 kabupaten Kota lain Di Jawa Barat Dengan target 55 pohon Sangat menarik Menarik juga Saya mengapresiasi Sekali Jadi begini Siapapun orang-orang Yang menanam pohon Langkah ke masa depan Sangat baik sekali Itu penelitian Mengapa? Karena Penghijauan itu Di lingkungan Itu akan menghasilkan Sebuah oksigen Yang terbaik Ketika warna hijau Itu dibentuk Itu akan menghasilkan Oksigen yang terbaik Katanya seperti itu Daripada ada hutan Gundul Dan sebagainya Ada pembakaran Itu tidak baik Jadi langkah itu Saya rasa baik Walaupun dibenturkan Dengan spekulasi Bahwa Ada katanya Tidak beragaman Itulah Mungkin orang-orang Seperti itu Mengatakan Ya adalah oknum Atau siapa Tapi di satu sisi Saya memberikan Edukasi bahwa Langkah-langkah itu Baik begitu Tidak hanya dilakukan Oleh partai PDP Tapi yang lain Juga melakukan Itu langkah yang baik Begitu kan Karena Penanaman pohon ini Dianggap sebagai Melestarikan oksigen kita Begitu Itu sangat baik Tetapi kalau Akata Burisma tadi Siapa yang menuduh Partai PDP itu Tidak beragama Begitu kan Siapa ya Kalau menerima netizen Yang saya baca itu Bukan seperti itu Tapi Mewanti-wanti munculnya Komunis dan PKI Wajar Karena tidak ingin Kedua kalinya Kira-kira seperti itu Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hode dari podcast rakyat ini Karena ada berita-berita Menari dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hode dari podcast rakyat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton